nah berarti makna yang kedua ini yang dimaksud adalah tokoh-tokoh ahlu sunnah dari yang dahulu sampai sekarang itu yang telah meninggal wabudnya mati hidup termasuk di antara mereka al-syaih al-larah muhaffaz al-siruddin al-adhan termasuk di antara mereka al-syaih al-larah muhaffaz ibn salih al-siruddin rahimahullah muhfaz ibn al-adhan wa'adhi rahimahullah ahmad ibn yahya sajmi rahimahullah semakin bulan yang selama mereka mati hidup seperti al-alama al-adhan al-adhan al-madhan al-adhan 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 farsada al-adhan kenapa? sebab mereka menjadi misal yang meneliti mereka dipertayang seperti apa yang dikatakan oleh alimah muhaffaz rahimahullah ya ma'adhan al-adhan 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 maka tuduh beri selamat dia menjadikan salah satu orang sifat al-adhan 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 sejadikan sebagai mi'yad sebaik seolah kubur untuk mengetahui seorang itu berjalan di atas kemenaraan Ini makna yang kedua Yang ketiga Yang dimasukkan al-jamaah Adalah para sahabat secara khusus Al-sahabat ala khusus Mereka itu al-jamaah Sehingga orang-orang yang mengikuti jawabnya para sahabat Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas Dan ini pun jelas Bahwa siapa saja yang berjalan di atas jalanan Rasulullah s.a.w Dengan cara berpumahara dan mematuhi para sahabat Mereka itu al-jamaah Inilah yang berjalan di atas jalanan Ketika Rasulullah s.a.w Menjelaskan tersebut kelompok yang diselaskan oleh Allah s.a.w Dalam di atas jalanan yang lain Hadis Abdullah bin Amr Rasul Al-As Yang dirialkan oleh Jirmili Sedihkan Rasulullah ditanya Siapakah satu kelompok itu ya Rasulullah s.a.w Siapa yang berjalan di atas jalanan Rasulullah s.a.w Siapa yang berjalan di atas jalanan Dan jalannya para pahabat, maka itulah yang disebut yang disebutkan dalam hadir-hadir yang lain maka hadiratullah bin amir yang menyatakan orang yang berjalan-jalan menaksirkan yang disebutkan dalam diwayat yang lain siapa saja maka ini juga menjelaskan yang dimaksud al-jamaah itu bukan kelompok tergantung bukan organisasi tergantung bukan jamaah tergantung yang apabila orang keluar dari jamaah tersebut maka dia bukan lagi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu A.S kalau misalnya sekarang ini ibadah zaman kita sekarang saya terlihat kelompok yang ternyata kelompok-kelompok tersebut menelisih al-jamaah yang disebutkan diri-dirinya oleh Nabi Sallallahu A.S yang berjalan di atas jamaah semua dan para sahabat maka berarti jamaah-jamaah tersebut setelah menelisih al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu A.S salah seorang Nabi Sallallahu A.S yang semasa hidupnya dia selalu mendekati Abu Zas atau Mu'ad Ibn Jambal atau Mu'ad Ibn Jambal tak Mu'ad Ibn Jambal setelah meninggalnya Mu'ad Ibn Jambal kata dia pun senantiasa belajar dari Abdullah bin Masjud al-Jamaah satu ketika Abdullah bin Masjud r.a.w. mengajakan alaikum biljamaah fa inna yad Allah yad al-jamaah hendaklah kalian berpegang teguh kepada al-jamaah salah seungguhnya dengan Allah itu berada di atas al-jamaah nah lalu satu ketika Abdullah bin Masjud r.a.w. menyampaikan kepada murid-muridnya sayali alaikum wulah wa akhirunan salah fa inna hala waktus salah fa falli anjah libaidika mufaydah wa berwajibu alaikum ma falli ma'ahun nadilah kata Abdullah bin Masjud akan muncul nanti penguasa-penguasa yang suka penunda-nunda suka mengakhir-akhirkan sholat maka apabila datang waktunya apabila telah kita bawa ke sholat maka kamu sholat sendiri di rumah setelah itu kamu datang ke masjid apabila mereka telah melaksanakan sholat di jamaah di masjid yang mereka hasilkan kamu tetap sholat bersama mereka saat itu menjadi sunnah bagi kamu mendengarkan itu tapi ini heran gimana ini Abdullah bin Masjud dia memerintahkan kita untuk berpegang kepada al-jamaah tapi ketika dia menjelaskan bahwa akan muncul penguasa semakin mereka akan menunda-nunda sholatnya dia memerintahkan kita untuk sholat dulu apabila telah masuk waktu sholat kemudian apabila mereka menegarkan sholat di jamaah di masjid maka ikutlah bersama mereka dan itu menjadi nasilah gimana ini kelihatannya bertentangan kita disuruh sholat sendiri di rumah nah saya menyangka engkau ini orang yang paling sok risik apakah kamu tahu apa yang dimaks al-jamaah nah ini kebanyakan dari jamaah mereka telah meninggalkan al-jamaah ini banyak dari kalangan manusia walaupun mereka berkumpul walaupun mereka berjamaah tetapi mereka pada ikatnya telah meninggalkan al-jamaah al-jamaah adu mawa toqal hapa wa himbun tawadah jadi maksud al-jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kau nelangkan sendiri jadi disini menunjukkan bahwa al-jamaah itu tidak terikat dengan kelompok tertentu siapa saja dia dari mana saja dia kulit di tata kulit putihkah kalau dia berada di atas ciri-ciri yang dihut sama dari Allah berpegang kepada sunnah Nabi dan berjalan di atas jalannya dari kalangan para sahada dan yang setelah mereka maka dia lah dia maha walaupun dia sendiri salam di atas jaman katakul min has suruh ma wada kata atas walaupun wajah jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kata kepada Allah walau engkau dalam keadaan sendiri dia oleh karena itu Abu Syah rahimah Allah sa'ada dalam kisah al-hawajim wal-bidah beliau ketika menjelaskan tentang mata luzuhul jamaah komitmen terhadap al-jamaah beliau mengatakan yang dimaksud dengan luzuhul jamaah huwa luzuhul hak wal-tiba'u wal-kana l-muta masyikubih khalilat wal-mukhalif lahu kebira لأن l-hak huwa الذي كان al-jamaah الأولى min ahli nabi sallallahu alaihi wa sallam al-an wal-an dhul ila kata l-ahli ma bin ba'd bun yang dimaksud dengan komitmen terhadap jamaah sallala komitmen terhadap kebenaran dan mengikuti kebenaran walaupun yang berpegang kepada kebenaran itu sedikit walaupun yang menyelidiki kebenaran itu berat sebab yang dimaksud dengan kebenaran adalah kembali kepada jamaah yang dahulu dari masa nabi sallallahu alaihi dan para suhabannya dan jangan engkau perhatikan kepada banyaknya ahlul yang muncul setelah mereka ini makna yang ketiga sensat harja dan ini mulai disebutkan oleh umar sallallahu rahimah sallallahu sallallahu aslullah ibn wahad dari imam malik beliau mengatakan kata umar sallallahu yakul adalah umar bin amd aziz r.a r.a m.u beliau mengatakan sallallahu sallallahu alaihi wasallam r.a sallallahu sallallahu alaihi sallallahu beliau pun menyerahkan kepada orang-orang setelahnya juga sunnah-sunnah yaitu para sahabat maka siapa yang mengambil sunnah itu maka berharga dia telah membenarkan kitab Allah dan dia telah menyempurnakan ketuaatannya kepada Allah dan menyempurnakan kekuatannya di atas anama Allah maka tidak boleh bagi seorang untuk menggantinya dan tidak boleh bagi seorang untuk merosahnya dan tidak diperbolehkan seorang untuk menyimpang dan menuju kepada apa-apa yang menerisinya m.u dan ini maka dialah yang diberikan pertolongan setelah siapa yang menyempurninya maka dia telah mengikuti setelah dijalankan rupu ini dan Allah s.w.t akan membiarkan dia dengan kesatannya dan Allah akan kembalikan dia ke dalam jahatah dan ini adalah buruk-buruk kembal-kembal sahib yang kembalikan dia ke dalam jahatah yang dimasukkan jahatah adalah jahatah wadzindiklam yaitu jahatah kaum muslimi apabila mereka bersepakat dalam satu perkara maka wajib atas selain dari kaum muslimi untuk mengikuti mereka maka apabila sahabat islam kaum muslimi itu telah berpesatan di atas satu perkara maka itu adalah kebenaran yang dibatikan sehingga wajib lagi pengikut-pengikut dari kelompok yang lainnya dari milen yang lainnya untuk berjalanan di atasnya sebab Allah s.w.t tidak akan mengumpulkan mereka di atas kesesatan dan pada jikaannya pendapat yang keempat ini juga milik dengan pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua yaitu yang dimaksud adalah tulalah mujtahidul umat bersama imam musyafi'i r.a al-jama'atul lakakunufi'a ghaflah amma'na jitabillah walakunna walakiyah wa innama takunul ghaflah ufil fukum yang dimaksud al-jama'atul lakakunufi'a ghaflah adalah yang tidak terdapat pada kelalaian dari makna jika Allah dan makna sunnah dan tidak pula kian yang khaif akan tetapi kelalaian itu terjadi pada al-furfah pada kesesatan dan penyimpang khaifah yang kelima bahwa yang dimaksud al-jala'atul seperti yang disebutkan oleh al-imam musyafi'i r.a yang dimaksud adalah jama'atul muslimin apabila mereka bersepakat di atas satu pemimpin s.a.w.a.w. memerintahkan untuk lusung berjarah maksudnya komitmen di atas pemimpin yang telah kecapkan dan tidak menyedihni mereka sehingga barang siapa yang senang biasa berada di atas pemimpinan tersebut maka dia berada di atas jama'atul siapa yang menyinta dan siapa yang melakukan pemberontakan setelah ada pemimpin tersebut maka dia berada ma'ifah orang-orang yang keluar dari adaman seperti mereka dari kalangan s.a.w. sehingga yang dimaksud dengan ma'ad al-jama'atul yang kelima ini adalah penguasa kebaatan kepada al-imam bersatunya komitmen di atas al-imam di atas pemimpin mereka dan tidak mengambil jalan-jalan sendiri untuk melakukan pengurutan maka dengan poin yang kelima inilah yang menjelaskan hadit-hadit tentang al-jama'at dan kewajiban untuk membayar pimpinannya dan imam setelah pimpinan al-jama'at yang mereka itu bersatu di atas penguasa inilah yang disebutkan pun oleh Nabi S.A.W. saya jalan-jama'atul muslimin wa'imam komitmenlah kamu terhadap jama'atul muslimin dan imamnya mereka imam yang telah ditunjuk yang telah disatkan untuk memimpin jarian menjadi penguasa jarian maka anda ada jarian maaf kepadanya selama bukan dalam berkara-terkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga antara ilah dan imam ini sangat terikat apabila seorang hendak komitmen terhadap berjama'at maka tidaklah yang menantinya berbahas kepada imam imam yang mana imam dari kuil imam yang mereka punya kekuasaan yang mereka diberikan amalan oleh Allah untuk memimpin kaum kekuasaan 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 maka dia tidak akan punya hujah dan al-jama'at apa kudai bertemu Allah barang siapa yang masih dalam keadaan tidak ada bay'at maksudnya dia tidak membayar penguasa maka santinya mati jahil semua hadit-hadit yang menjelaskan terbang ini itu diarahkan kepada bahwa yang dimaksud al-jama'at adalah komitmen dan bersatunya kaum muslimin di atas satu kepemimpinan dan mereka tidak beruang dari imam kalau kita melihat kepada kelima dominisi ini sebenarnya tidak ada yang berdentangan antara yang lainnya semuanya jadi mendukung kita mengatakan bahwa al-jama'at yang dimaksud al-jama'at adalah komitmen seorang terhadap kebenaran berjalannya seorang di atas s.a.w. s.a.w. dan s.a.w. tidak menyebut diri mereka senantiasa komitmen di atasnya dan mereka senantiasa mendapatkan pimpinan dari para ulama' di antara kiri-kiri ahlusullah menghormati para ulama' apalagi terhadap apa-apa yang menjadi kesepakatan mereka maka yang menjadi kesepakatan ulama' itu adalah punca yang tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menyelidihnya dan di antara perintip ahlusullah adalah sa'at kepada penguasa sa'at kepada imam bagaimanapun keadaan imam tersebut apakah dia seorang yang malik atau dia seorang yang bayir maka tetap sa'at kepada sel boleh kola di belakangnya sel tidak melepaskan bayi adarinya sampai adanya keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan hal tersebut sebagaimana akan ditajukan sahabat sahabat lelaki ini ma'asyur rah'u 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 sahabat tidak disebutkan di asyara makna jama' adalah kelompok-kelompok yang ini membentuk kelompok lalu kudid di atas bulan jadi amir lalu kudid amir memerintahkan kepada untuk membaikannya yang tidak membaikannya maka pastinya lagi jahiliya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh ahlu kira mereka mengelebi di mereka jama'ah lalu mereka membentuk lombok dan mengangkat amir seperti imam seperti ketahuan seorang rakyat kepada imam sehingga apa yang menjadi keputusan imam ibaratnya seperti keputusan seorang penguasa padahal mungkin lampornya pun masih ngotrak kantornya itu pun masih ngotrak anda membentuk wilayah di dalam wilayah membentuk negara di dalam negara langkat amir lalu kemudian memerintahkan angkot -angkot untuk membaikannya silahkan Allah lalu menganggap bahwa itulah makna jamah disebutkan di salah satu makara mereka ketika mereka menjelaskan tentang makna jamah disebutkan di sini halaman yang ke-12 selayang pandang tentang ilan jamah ansur pemahaman tentang kehidupan berjamah oleh salaman ulama diartikan menjadi dua bentuk siapa yang mengartikan nah lalu dia menjelaskan yang pertama berjamah berarti berpegang teguh kepada nilai kebenaran dan tidak melepaskan yang sangat sekali pertama ini nah yang 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 berjamah dalam hidup bersama dalam sebuah kelompok dengan mengangkat cara seorang dari mereka sebagai pemimpin yang ditaati segera selagi memerintahkan kepada kebenaran kelompok semua kelompok lalu kemudian diangkat cara orang dari mereka sebagai pemimpin lalu ini kemudian di artikan sebagai jamaah ini bukan jamaah dalam istilah syar'in ini namanya burqa sebab jamaah itu punya ketentuan tersendiri setelah jelaskan oleh para murid siapa itu adalah mereka yang berkumpul yang bersatu di atas seorang amin yang kemudian diangkat menjadi amin atau siapa saja yang mereka punya kekuasaan lalu kemudian kaum muslimin mereka berada di atas kekuasaan kekuasaan bahas kepadanya nah dari itulah mereka mengangkat amin amin inilah yang disebut sebagai iman yang ada pemimpin rakyatnya nah ahlu sunnah dianggap prinsip mereka adalah mengerti komitmen terhadap jamaah yaitu tidak melakukan pemberontakan tidak melakukan berbuat perkara-perkara fitnah nah yang wajib adalah so'ah kepada penguasa berwarna atau fajir apakah penguasa itu sore atau penguasa itu fajir nah selalu kemudian para ulama di dalam kitab ahlu sunnah ketika mereka menjelaskan prinsip mereka selalu menyebutkan hal yang menunjukkan bahwa ini adalah merubahkan prinsip ahlu sunnah yang mereka sempatkan di atas semua hadis-hadis tentang imamah itu dibawa kepada makna ini imam yang dimaksud adalah imam al-muslimi semua hadis-hadis tentang bay'at itu dibawa kepada makna ini yaitu membayang seorang penguasa yang jelas-jelas punya penguasaan dengan ya ini ada ketentuan Tuhan yang akan kita jelaskan lanti insyaAllah bahwa dalam sebuah negara kalau secara syarih disana ada ahlul ahli wal akad ahlul ahli wal akad orang-orang yang mereka terdiri dari para ulema para mujahat para hukamah yang mereka kemudian berkumpul untuk menentukan kemaslahatan yang terjadi di kalangan umat maka mereka isilah yang bertugas untuk mengangkat seorang pemimpin mereka isilah yang bertugas untuk melihat mana yang lebih masalahat bagi umat ini mereka isilah orang-orang yang kemudian dijadikan sebagai anggota musyarak dengan pemimpin-pemimpin tersebut yang telah diangkat menjadi penguasa dan sama sekali tidak satupun hadis tidak satupun dari dari hadis-hadis tentang jamaah dan baikat atau tentang imamah yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sembalan itu nah oleh karena itu para ulema mereka telah menasihatkan tentang munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang mereka menampakkan diri mereka jamaah pulat jamaah pulat masing-masing menisbahkan diri mereka jalaah bahwa ini adalah merupakan penegara perkara yang menyelidiki adama Allah bahkan yang menyebabkan perkejaan yang terjadi di kalangan umat itu tidak bayangkan kelompok ini akan amir amir membayang anggota-anggotanya yang satu lagi langkah lagi membuat jamaah sendiri punya amir dan membayang anggota-anggotanya begitu pula kelompok yang lain yang terjadi adalah perkejaan di kalangan umat lalu kekuatan kepada penguasa ditaruh di mana yang harus dibayangkan di depan cuma satu yang dibayangkan itu hanya pemimpin hanya penguasa bukan amirul jamaah atau lebih tepat dikatakan amirul firqah pemimpin kesesatan kesesatan firqah Allah 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 selamat menikmati 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 di kebanyakan negara-negara Islam dan selainnya waktilah ku harumah baylaha hadda illa kulla jamaah dildododil ukra selamat menikmati yang terjadi diantara mereka sampai masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain sedikit-sedikit mencah lagi bikin jamaah sendiri lagi ya kan dan begitulah saat mereka mengejutkan mereka tidak jabat alam terus saling tuduh menuduh kalau sudah pecah saling tuduh menuduh saling sesat menyesatkan yang kini mengatakan itu sudah menyerupai syiah persis kaya Ahmadiyah padahal yang dituduh ibu laku bertaui nah berbeda lagi salah lagi dari kelompok yang berbeda yang lain mereka itu sudah menggunakan cara-cara Yahudi katanya dan saya lagi duduk menuduh nah saling menyesatkan diantara diantara ciri-ciri al-zirah diantara ciri-ciri selain ahlu sunnah kalau mereka bersifir bahwa 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 ciri-ciri selain ahlu sunnah saling menyesatkan saling membinakan bahkan saling menghadirkan nah berbeda dengan ahlu sunnah ahlu sunnah menyesatkan beliau lalu kita tidak menghadirkan mereka disebabkan karena mereka banyak syubuhan mereka mengandar bahwa itu diantara kebenaran diantara kebantilan dan kebantilan dan kebidiaan lalu berkata setenangnya alaka alaka bayangnya ya apabila dalam kesempatan ini engkau turut adil untuk menjelaskan permasalahan ini dengan menjelaskan sisi kebenaran dari perselitian perselitian yang terjadi terima 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 sesungguhnya nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bagaimana kita satu langkah yang wajib bagaimana muslimin untuk menempuhnya yaitu jalan Allah yang lurus manhad agamanya yang lurus yakul Allah ta'ala apa subhanahu wa ta'ala berfirman وَأَنْ لَاَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَالْتَبِحُوا وَلَتَتَبِحُ السُّهُلًا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْتَبِينِ ذَلِكُمْ وَأَطَاكُمْ بِهِلْعَلَكُمْ تَتَقُونَ sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalannya lurus Allah menyebutkan dalam bentuk mukrat satu saja ini jalanku yang lurus maka kebenaran itu tidak berbilang kebenaran itu hanya satu itulah yang lurus jangan kalian mengikuti jalan jalan yang lainnya ketika menyebutkan jalan disebutkan dalam bentuk jalan menunjukkan bahwa jalan-jalan penyimpangan itu banyak maka menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang Allah waziatkan kepada kalian semoga kalian bersakwa karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menarang umat Muhammad SAW untuk berpecah dan bersediri kalimat dan berpecah dan berpecah dan berpecah dan berpecah dan berpecah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dan berpecah dan berpecah dan berpecah dan berpecah dan berpecah dan berpecah Dunaan takhtarifah ahwahu asharia fahiyya rairun wabarakah wabawahidu a'azina adakun jami'iyyat ini beliau berbicara tentang jami'iyyat bahwa jami'iyyat itu organisasi itu atau yayasan itu apabila banyak di negara Islam yang mana saja dengan tujuan kebaikan atau tujuannya memberikan bantuan-bantuan atau tujuannya agar mereka saling tolong-menolong di atas kebaikan dan taqwa di antara kaum muslimin dengan syarat tidak berbeda-beda awa-awa langsung mereka yaitu tidak dicampuri bid'ah jem'iyyat atau mu'adzadah yang dibangun di atas al-kita buat sunnah tidak dengan tujuan sekat sunnah berkumpul walaupun dengan yang mana saja di dalamnya berkumpul antara sufi ya syiri khuafi dan yang lainnya tentu ini bukan manhajnya Rasulullah s.a.w. berkumpul di atas kebenaran berkumpul bihamillah dengan saling Allah s.a.w. 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 mendapatkan warafah yang memiliki bawaid azimah semakin guna yang lainnya seperti yuhiyyatu al-hikmah di yaman, yuhiyyatu nisah di yaman dan siapa saja yang berjalan di atas jalan ini maka itu bukan di atas warafah berkaitu manakara apabila mereka berkumpul dalam raksa di bawah di atas al-kitab al-sulah alamun kalau setiap jamaah menyesatkan yang lain dan mengerintik amalan-amalannya maka sesukunya kemudaratannya itu lebih besar dan akibatnya lebih buruk nah dan akibatnya secara yang menyebabkan syaitan akan bersemangat untuk memicah belah mereka dan menyebabkan dan menyebabkan ok islam di atas atidah ahli surat maka ini akan menguatkan kaum muslimin dan akan menjadikan mereka berada di atas satu sahaja maka di saat itulah mereka bersatu dan di saat itulah mereka akan menghimpus kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam dengan apa? dengan apa yang dikutkan oleh Allah SWT selalu pegang tuhulah kalian dengan salin Allah apa itu nari Allah? yaitu al-jama'ah sebagai para orang mengatakan yang dimaksud hadulullah adalah al-Quran wa-Sunnah yang dimaksud hadulullah adalah al-Islam, tidak berdentangan antara satu dan yang lain semuanya termasuk di dalam hadulullah yang disebutkan oleh Allah SWT hadulullah itu Islam yaitu Islam yang fahid yang dibangun di atas al-Quran wa-Sunnah yang mereka menantiasa komitmen di atas al-jama'ah sebegian pula disebutkan oleh Syekhla Al-Fatih Rahimahullah Ketika beliau ditanya tentang semakin banyaknya partai-partai dan jama'ah-jama'ah di kalah untuk muslimin kata beliau beliau menjelaskan secara panjang lebar di atas yang beliau sebutkan beliau mengatakan setiap kelapa selama itu bukan kelapa beliau menjelaskan secara panjang lebar beliau menjelaskan secara panjang lebar menjelaskan secara panjang lebar kata beliau menjelaskan secara panjang lebar dan itu tidaklah cukup untuk mengenal asyiratul musyaqim dengan pengenalan yang benar tidak cukup dengan mengumpulkan orang merekrut orang kebanyak-banyaknya dan membuat kelompok secara budak yang menyebabkan mereka tidak mengerti kalimat islam yang benar mereka hanya mengatakan kami membela islam kami membela islam tapi sungguhnya mereka tidak mengerti tentang islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada khasih Muhammad s.a.w. ini pula yang diterunkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Uzaybin r.a.w. beliau mengatakan saat ada orang yang bertanya kepada beliau apakah di sana ada nafs-nafs dalam kitab Allah dan dalam sunnah nabi s.a.w. yang membolehkan sa'adul jama'at bolehnya berbilang jama'at kata beliau akulu layta bil kitab walafil sunnah bayu biuhu sa'adul ahzab wa jama'at tidak tertangat di dalam al-fitab tidak pula dalam ajzul yang membolehkan seseorang itu membentuk jama'at yang tak membentuk jama'at yang lain juga membentuk jama'at sehingga memunculkan sa'adul ahzab kelompok-kelompok yang berbilang dan jama'at jama'at yang berbilang bahkan dalam al-fitab wa sunnah menjelaskan tentang tercilahnya hal tersebut sebagaimana yang ditirmankan oleh Allah s.a.w. sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka farrakudinamu sebabnya kiraat menyebut farakudinamu 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 yaitu farakudinamu sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan agama mereka yang menjelaskan kepada kita bahwa apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan ketika sebagian mereka meninggalkan agama Allah s.w.t masing-masing mereka memiliki pengikut kata Allah tidak akan termasuk dari mereka sedikitpun Allah menjadikan rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang membuat kelompok-kelompok yang menimbang dari adama Allah s.w.t serahkan urusan kepada Allah kemudian Allah s.w.t yang akan mengabarkan kepada mereka terhadap apa yang mereka tersebut terbikir kula-kula disebutkan oleh sadi'il bin syaykh salib bin mawzad az mawzad hasilullah s.w.t ketika beliau pun ditanya tentang kata beliau kata riau fahadhir jamaah wahadat takarruhul hasil ala sahad riau layuqirruhudinul islam jala'ah jamaah ini dan perpecahan yang terjadi ini pada hari ini itu tidaklah disetujui oleh adama islam fahyan ha'an hu'ashad dan nahi bahkan islam melarangnya dengan melarangan yang sangat keras wahyakmur berikina'i ala akidat tawheed wa ala manha'il islam jama'at wahidah wa ummat wahidah sama amaran Allah s.w.t bahkan Allah memperintahkan kita untuk bersatu di atas akidat tawheed di atas manha'il islam jama'ah yang satu umat yang satu sebagaimana yang Allah s.w.t dalam perintahkan kita untuk lakukan itu ada pun berpecahan dan berbilang-bilangnya jama'ah itu termasuk dari ibu layak syaitan syaitan dari jindan manusia terhadap umat ini masih saja orang-orang khabiat demikian pula orang-orang munasib mereka senantiasa menyusupkan di tengah-tengah umat ini penyusup-penyusup yang tujuan mereka adalah untuk memecah belak di kalangan umat berkata orang-orang Yahudi dari sebelum mereka orang-orang Yahudi mengajakkan kepada orang-orang muslim ini gimana kalau anda yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu setengah hari saja sedangkan setengah hari lainnya khabiat khabiat semoga mereka kembali maksudnya apa kembali meninggalkan alam mereka apabila kalian meninggalkan kembali dari mereka maksudnya tujuan mereka adalah murtad dari alam Allah orang-orang orang-orang mula mula mereka berada di barisan Rasulullah tapi mereka mengatakan jangan lalu berifat dengan orang-orang yang ada dikat Rasulullah sampai orang-orang itu pergi sendiri karena kehabisan duit kehabisan wak tidak punya harga dan Allah subhanahu wa ta'ala dia berfirman orang-orang yang mereka membuat masjid dalam kata untuk mendatangkan kemudaratan dan kekufuran dan memecah belah diantara pahamu ini ini menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak merubai apa yang terjadi di tengah-tengah umat membentuk kelompok kelompok lalu kemudian masih-masih kelompok membentuk jarak yang dipimpin oleh seorang amir yang ini keluar bentuk amirnya mengangkat amir sendiri nanti akan terbentuk lagi pecah lagi akan membentuk amir sendiri karena terjadi ketidakkuasa dan seterusnya lalu mereka akhirnya mereka tidak punya wilayah tapi menganggap kelompoknya itu seperti menguasai negeri kita seakan-akan mereka menguasai Indonesia seakan-akan istana negara itu adalah istana mereka nah oleh karena itu kita memperhatikan mereka yang membentuk jamaah-jamaah ini yang malekatnya mereka itu adalah khawarij ya mereka membentuk negara di dalam negara istilah ahlul hadhi wal-akhdi mereka masih-masing punya ahlul hadhi wal-akhdi ya istilah al-imam imam itu mereka pakai suafi diantara mereka sendiri berselidih ya yang satu yang mengatakan tidak semuanya harus ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah yang satunya mengatakan itu kalau tidak pada imam itu berarti istilah 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 yang satunya harus karena saya kan imam saya kan alih harus ditaati segala keputusan harus dikembalikan kepada imam dianggap dirinya itu seperti halifah tapi mungkin rumah juga masing-masing wantara nah Allah mustahha hidup di negeri siapa tanya Tanya KTP KTP apa itu ya nah kependudukannya kependudukan apa nah sehingga kita mulai satu langsung hal seperti negara ada imam roh ini ada imam itu imam itu macam-macam Adalah perkara perkara tidak pernah kita dengarkan barang ulangah penghasilkan hal itu oleh kata hidup yang wajib bagi muslimin adalah namjah komitmen terhadap jamaah saat kemudian sa'at kemudian kemudian bagaimanapun kondisi penguasa itu apabila pada penguasa tersebut ternyata kawrolah dia melakukan hal-hal yang menyebabkan kekuatan oleh Allah pun ada syarat-syarat yang mempunyikan seorang itu melakukan pemberontangan tidak asal pemberontakan seorang pemimpin melakukan kesalahan lalu kemudian dianggap bahwa ini kesalahan sudah menyebabkan kita tidak boleh toat sepadanya masalah BBM jadikan permasalahan pembatang Islam kalau pemerintah itu mereka tidak juga menurunkan harga BBM maka kami jimbau kepada muslimin agar mereka tidak toat kepada pemerintah berarti akhir kita menjadikan sebagai lawan untuk Islam Allah musta'at maka ini insyaAllah Allah rahimah Allah yang kita jelaskan antara pertemuan pertama kita insyaAllah kita nanti persemuan yang berikut ini sub indo by broth3rmax Terima kasih.